Penyelidik dari Polres Tabus Makassar menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan bocah berusia 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekonstruksi ini, pelaku melakukan 35 adegan, mulai dari pelaku merencanakan hingga jenazah korban dibuang. Baik saudara, untuk rekonstruksi kejadian pembunuhan anak berencana, ini kemudian dilakukan pada hari ini di Mako, Brimopolda, Sulawesi Selatan. Ini saudara, merupakan salah satu titik rekonstruksi yakni rumah tersangka AD sebagai pelaku ataupun tersangka pembunuhan berencana anak. Untuk alur rekonstruksi ini saudara, pertama-tama tersangka kemudian membawa temannya menuju ke salah satu minimarket di dekat area Batuaraya. Setelah itu, dari kemudian ketika tersangka AD berada di depan minimarket, menemui korban dengan mengimi-imingi korban dengan uang senilai 50 ribu rupiah untuk membersihkan rumah tersangka. Tersangka AD kemudian menghubungi tersangka FA untuk bersama-sama menuju ke rumah AD yang merupakan rumah tempat tersangka ini kemudian membunuh korban. Ketika tersangka AD dan juga tersangka FA menuju ke rumah AD ataupun rumah tersangka, mereka kemudian mendudukan si korban di depan laptop dan kemudian melakukan proses pembunuhan dengan cara mencekik leher korban dan juga membenturkan kepala ke tegel rumah tersangka AD. Kemudian mereka kemudian mencoba untuk menghubungi situs web yang ingin mereka kunjungi, namun kemudian karena tidak adanya balasan, tersangka kemudian membungkus jenazah korban dengan menggunakan kantum plastik dan kemudian membawa korban, jenazah korban secara otuh ke waduk nipa-nipa di ujung loe Kabupaten Maros. Dan setelah kemudian tersangka AD dan tersangka FA membuang jenazah korban secara otuh ke waduk nipa-nipa, di semping waduk nipa-nipa, tersangka AD dan juga tersangka FA kemudian kembali ke rumah tersangka AD dan kemudian berpisah kembali ke rumah masing-masing. Ada 35 adegan, terus kemudian dengan adanya rekonstruksi yang kita laksanakan ini, kami dari penyedik Porestabes, Makassar, segera berkoordinasi dengan JPU dan akan mengirim berkas perkaranya untuk dipelajari oleh JPU paling lambat. Besok kami akan sudah kirim. Setelah itu kami akan koordinasi dengan JPU selanjutnya untuk penanganan lanjutnya untuk diteliti karena ini pelakunya ada dua, satu dewasa, satu anak-anak, sehingga dalam penanganan perkaranya kami split yang pelaku dewasa tersendiri berkasnya, kemudian pelaku anak tersendiri berkasnya, dan yang paling utama di sini adalah anak karena harus didampingi oleh lembaga peradilan anak. Saat korban selesai dieksekusi oleh kedua pelaku di rumah Adrian di Jalan Batu Raya, korban utuh dibuang ke daerah regulasi NIPA-NIPA di Moncong Loe. Kan selama ini ada yang mengampaikan bahwa korban sudah sempat dibedah sehingga diambil organnya itu tidak ada. Jadi fakta baru terus kemudian adanya perdagangan tubuh, organ tubuh itu tidak ada. Ini inisiatif tersangka sendiri saudara Adrian yang punya inisiatif dari satu tahun yang lalu. Jadi tidak ada orang yang menyuruh, tidak ada tempat yang untuk dia mau jual, sebagaimana yang dia berikan atau keterangan dia berikan kepada kami. Jadi perencanaan ini sejak Desember, Maret Desember 2022. Saudara Adrian merencanakan, dan kemarin pada saat tanggal 8 Januari kemarin baru tercapai dia punya niat atau dia punya tujuan. Saya Linda Yurawan, Ramah Pertama Kompas TV Makassar.